Beginilah jadinya jika lahan persawahan milik para petani yang berada di desa MCT Harjo, camatan Tugu Mulyo Kabupaten Musyrawas tidak kebagian aliran air irigasi. Para petani pun terpaksa melakukan penjedotan air demi tercukupinya kebutuhan air untuk tanaman padi milik mereka. Salah satunya Warsito yang mau tidak mau harus mengeluarkan biaya tambahan, seperti untuk keperluan menyewa mesin pompa dan juga membeli bahan bakarnya. Bahkan untuk satu kali panen, Warsito bisa lebih dari lima kali melakukan penjedotan air. Dan untuk satu kali menyedot air menghabiskan setidaknya tiga liter bahan bakar minyak. Warsito mengaku jika tidak semua lahan miliknya ditanami padi, hanya seperempat saja yang dikelola untuk area persawahan. Itu pun karena desakan ekonomi. Para petani di desa ini berharap air di lahan persawahan mereka dapat mengalir kembali agar dapat menanam padi lagi. Terus, jadi kalau ini mengeluarkan biaya tambahannya lebih besar, Pak? Iya, iya. Berapa, Pak, kalau misalnya harus pakai mempak air, Pak? Kalau mempak air ini, ya, habislah. Di koliter minyak. Tria Jaria, Silampari TV